Ya pemirsa, pemilu 2024 belum usai, KPU pun belum memberi tanda selesai. Begitu juga dugaan kecurangan pemilu masih diintai. Klaim kemenangan kenapa sudah dicapai? Namun kenapa pengusung hak angket masih juga santai? Nah malam ini semua itu akan kita bahas bersama para narasumber yang telah hadir. Ada Elina Ciptadi dari kawalpemilu.org. Selamat malam Mbak Elina. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Kemudian pula sudah hadir Pak Viva Yoga Muladi dari Partai Amalat Nasional. Selamat malam Pak Viva. Selamat malam Mas. Terima kasih sudah hadir. Berikut juga hadir dari PKB, politisi PKB Mbak Luluk Nurhamida. Selamat malam Mbak Luluk. Ya selamat malam, Assalamualaikum semuanya juga. Baik, terima kasih Mbak Luluk sudah menyediakan waktu juga. Ya saya mau ke Mbak Elina dulu. Mbak Elina apa dasar dari klaim kawalpemilu mengenai Paslo 02? Sebagai pemenang pemilu 2024. Pertama saya mungkin mau menyampaikan bahwa apa yang kami sampaikan itu sebenarnya tidak baru. Jadi quick count juga sudah memprediksikan kemenangan ini. Bahkan sejak awal datanya itu mulai keluar. Mulai dipublikasikan tanggal 14 Februari sore. Nah jadi apa yang kami sampaikan ini sebenarnya bukan baru, tapi merupakan konfirmasi dari prediksi quick count sebelumnya. Cuman kalau kami kan kami bukan quick count, kami real count. Nah sampai di titik ketika thread di Twitter itu keluar, kami belum mengatakan apa-apa karena kami ingin datanya berbicara dulu. Kami kan real count. Jadi sampling kami tidak representatif. Dari mana C hasil itu di upload, itu yang kemudian kami hitung dulu. Jadi tidak beraturan. Nah tapi ketika kami mengatakan itu, itu cakupan kami itu sudah sampai di level 82,4 persen. Ini kalau nggak salah dua hari yang lalu. Jadi sudah ada di level di mana datanya sudah berbicara. Jadi saat ini, ini pas long 02 itu berada di level 58, sekian persen. Yang kalau kita proyeksikan ini terhitung sampai 100 persen pun suaranya, itu hitung-hitungnya itu dengan jumlah TPAs yang masih tersisa. Kemudian ada yang golput, ada yang surat suaranya tidak sah. Ada yang tidak muncul, gitu. Itu kami perkirakan itu ada sekitar 28,8 juta suara yang masih belum terhitung. Dan dari 28,8 juta. Boleh diulangi berapa jumlahnya? 28,8 juta? Kurang lebih ya. Kurang lebih. Kalau ternyata yang golputnya lebih rendah dari perkiraan kita bisa jadi jumlah suara yang belum terhitung sedikit lebih tinggi. Atau kalau misalnya golputnya banyak, gitu bisa jadi lebih rendah. Tapi kurang lebih lah. Kurang lebih 28,8 juta suara yang belum terhitung. Dan dari 28,8 juta suara yang belum terhitung itu, 02 itu hanya perlu kurang lebih ya, kurang lebih 3 juta suara lagi untuk bisa menjamin pemilu pilpres ini satu putaran. Nah, dari 28,8 itu dapat 3 juta, itu kan cuma berapa belas persen saja. Sementara data historisnya sudah terhitung itu, average-nya itu 58 persen. Jadi dari situ kami yakin, kami yakin dan kami berani memproyeksikan bahwa Prabowo Gibran adalah pemenang pilpres dan itu menangnya satu putaran. Jadi, real count Anda untuk Pak Prabowo Gibran itu di angka 58 persen juga? Seperti quick count? Persetase-nya masih bisa naik turun sedikit. Tapi, yang 58 ini apakah nanti tiba-tiba dengan suara yang tersisa itu akan jadi di bawah 50 persen? Kalau melihat, nah ini, yang kami lihat itu kan hanya C hasil halaman 2. Jadi, kalau dengan melihat C hasil halaman 2-nya, itu kami merasa ini peringkat-peringkatnya dan prosentasinya ini sudah tidak akan berubah jauh. Dari awal kami menghitung pun, 14 Februari, itu suara paslon 2 itu selendah-lendahnya, selendah-lendahnya di platform kami itu 51, sekian persen. Oh, jauh. Dan makin ke sini, makin ke sini, makin naik, makin naik, makin naik. Ini berarti apa? Berarti suara yang awal-awal masuk itu kemungkinan dari TPS-TPS di mana 02 tidak unggul. Tetapi, itu pun, karena itu kan foto yang di-upload ke platform kami itu kan juga masuknya berbarengan ya. Langsung puluhan ribu foto masuk, atau bahkan ratusan ribu foto itu masuk di beberapa hari pertama. Nah, jadi kan kami hitungnya secara acak. Kami hitung secara acak, itu prosentasinya tidak pernah di bawah 51, sekian persen. Baik, saya ke... Ya, baik. Mbak Elina, sebentar, saya ke Mbak Lulu dulu. Mbak Lulu, terkait yang disampaikan kawal pemilu. Apa tanggapan Anda? Ya, terima kasih. Yang pertama, saya mengapresiasi dan tentu sangat menghargai ya semua inisiatif masyarakat sipil yang mencoba untuk melakukan upaya-upaya menjadi bagian dari Pesta Demokrasi ini dan tetap melakukan fungsinya untuk bisa melakukan misalnya pemantauan atau bahkan pengawalan suara melalui aplikasi atau sistem yang diciptakan kawal pemilu itu begitu. Nah, persoalan kemudian seperti apa kesimpulan dari teman-teman yang dikawal pemilu terhadap penyelenggaran pemilu ini satu hal yang berbeda ya. Jadi kalau yang pertama, apresiasi itu pasti karena sejak di pemilu 99 misalnya kita juga punya lembaga masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan pemilu dan itu juga berjalan hingga pemilu-pemilu berikutnya. Nah, kaitannya dengan kesimpulan yang dihasilkan menurut saya ini yang justru menjadi pertanyaan juga ya karena yang saya baca saya tidak tahu. Tadi sudah disatakan bahwa dianggap pemilu ini tidak ada kecurangan yang TSM. Nah, yang pertama adalah legal standing dari kawal pemilu itu yang memang tidak memiliki semacam kewenangan dan otoritas untuk menyatakan itu. Pertama, bahwa proses pemilu juga belum selesai, penghitungan KPU juga belum selesai dan belum ada statement apapun bahkan yang terkait dengan siapa pemenang dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya juga penting untuk kemudian kita hargai. Nah, yang kedua yang kaitannya dengan kecurangan, pelenggaran atau yang dalam bahasa kami termasuk juga para tokoh-tokoh masyarakat yang sekarang itu mulai banyak menyuarakan secara terbuka adanya misalnya kejahatan pemilu itu juga tidak bisa semata-mata bisa diukur melalui angka-angka seperti yang ditampilkan tadi oleh kawal pemilu. Karena apa ya? Karena yang kita mau lihat ada tidaknya TSM itu kan the whole process. Nah, ini yang paling penting. Nah, proses itu yang memang tidak dilihat oleh kawal pemilu karena yang dilihat hanyalah proses akhir dari semua penyelenggaraan pemilu ini dari yang sekian bulan sebelum coblosan itu kan memang tidak masuk menjadi bagian yang bisa dianalisis ya karena memang yang dilihat hanya berdasarkan sesatu. Nah, padahal hasil dari apa yang katakanlah misalnya diperoleh oleh paslon tertentu itu juga ada pertanyaan yang memang perlu untuk diajukan apakah prosesnya itu baik-baik saja ataukah sebenarnya juga ada unsur misalnya tangan-tangan kekuasaan yang ikut campur sehingga kemudian menghasilkan kemenangan tertentu dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kan menurut saya menjadi terlalu dini untuk membuat kesimpulan tidak ada TSM. Baik, saya ke Pak Viva Yoga. Bapak Viva, apa tanggapan Anda mengenai apa yang barusan disampaikan juga tadi oleh Mbak Lulu? Kami merasa bersyukur bahwa politik Indonesia itu menuju kepada politik yang rasional arti politik rasional bahwa segala ukuran-ukuran yang dulu bersifat kualitatif sekarang bisa diukur, bisa dikuantitatifkan dalam bentuk angka-angka dan merik. Itu muncul kemudian lembaga-lembaga survei. membaca tentang pemilu itu sudah mengarah pada hal-hal yang bersifat rasionalitas. Itu yang pertama. Yang kedua, narasi-narasi soal kecurangan, potensi pelanggaran itu memang bukan hanya sekali ini tapi beberapa pemilu juga sebelumnya juga sudah ada. Nah, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu dibentuk yang namanya lembaga negara. Ketika ada pelanggaran yang bersifat administrasi, itu adalah kewenangan bahwa sudah yang menyelesaikan. Ketika ada pelanggaran yang bersifat etika penyelenggara, itu diselesaikan dengan etika PP. Dan ketika ada potensi prosesnya hasil pemilu, itu di Mahkamah Konstitusi. Jadi memang kalau mengarah kepada penyelesaian secara hukum, itu akan membawa kepada nilai objektifitas dan imparsial. Imparsial artinya netral, tidak memihak. Tapi ada sebagian dari kawan-kawan saya yang juga menempuh rencananya melalui jalur politik melalui hak angket. Nah, kalau hak angket itu kan melalui jalur politik yang menurut kami juga sangat subjektif dan relatif. Tapi itu hak konstitusional, tidak bisa dibatasi. Dan kami tidak menghalangi, kami tidak membatasi, kami tidak merasa berganggu, silakan saja. Yang penting sekarang, kami ini dalam proses penyelesaian akhir untuk rekapikulasi. Bayangkan, Mas, proses monitoring itu dari lembaga perangkat-perangkat negara itu sudah ada sampai ke tingkat pengamas TPS sudah ada. Kemudian dari pemantau pemilu sudah ada. Dari mitizen yang tidak pernah tidur 24 jam, yang meng-upload segala persoalan entah itu benar apa salah, itu di-upload. Dan proses untuk transparansi dalam proses penghitungan suara, mulai dari tingkat kecamatan, ke paten kota, provinsi, dan sekarang ini di tingkat KPU RI, itu transparan, live streaming gitu. Jadi kalau kemudian ada potensi penelenggaran, silakan dicatat, nanti diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan ini menunjukkan bahwa KPU sudah berjuang keras, meskipun juga tidak sempurna, masih ada perbaikan, terutama soal si rekap yang sekarang sudah tidak ada lagi. Dan beberapa hal yang menyangkut soal teknis penyelenggaraan. Artinya kita berupaya agar apapun proses penyelenggaraan, itu harus terus menerus ditingkatkan, masih banyak kekurangan, perlu disempurkan. Intinya bahwa apa yang dikemukakan oleh kawan pemimpin itu adalah bersifat subjektif sesuai dengan apa yang telah ditemukan di dalam proses mereka sendiri. Dan kami mengapresiasi, tapi untuk penentuan penghitungan suara berdasarkan rapat pelindung manual, itu KPU RI. Kita tunggu rapat pelindung KPU RI untuk menentukan secara resmi keputusan siapa yang menang dalam bilpres nanti. Baik, saya kembali ke Mbak Elina. Apakah, apa dasarnya Anda juga menyampaikan atau kawal pemilu menyatakan itu tidak ada indikasi kecurangan pada pemilu kali ini? Pertama, ini saya mau koreksi dulu. Kami tidak pernah mengatakan bahwa tidak ada kecurangan pemilu. Yang kami, yang kami sampaikan adalah kami tidak melihat indikasi kecurangan yang TSM pasca pencoblosan bilpres. Itu yang kami tulis, baik di Twitter maupun di dalam setiap statement kami. Dan kami menyadari, tadi ini mungkin menjawab sedikit dari Mbak Lulu tadi, bahwa benar Bu, bahwa kami ini hanya satu snapshot dari banyak proses di pemilu kita yang panjang ini. Dan yang kami monitor ini hanya satu proses. Satu proses yang ini kami tahu, ini hilir. Yang ini pun hanya pasca pencoblosan dan hanya pilpres. Jadi kami memang tidak punya pemenang untuk mengatakan di pemilu ini tidak ada kecurangan yang TSM. Kami tidak punya pemenang untuk menikam dan kami tidak punya data setnya, kami tidak punya ketaganya untuk membuat statementnya seperti itu. Jadi yang kami katakan, ini bisa dilihat di Twitter kami juga, di Instagram kami juga, yang kami katakan adalah tidak ada indikasi kecurangan struktur sistematis dan masif di tahap pasca pencoblosan pilpres. Kami berani mengatakan ini karena apa? Kami lihat sendiri datanya. Sudah lebih dari 600 ribu TPS yang fotonya itu satu persatu direview tidak oleh mesin saja, tapi mesin yang kemudian diverifikasi oleh human, oleh relawan kami. Nah sebelum kemudian data itu dimunculkan ke publik. Nah jadi karena itu kami pede nih, bahwa hitungan ini sudah menunjukkan bahwa pemenangnya, kalau dilihat dari penghitungan suara pilpresnya ini, memang Pak Prabowo. Tetapi untuk proses-proses lainnya, tentunya juga kalau misalnya ditemukan sesuatu, ada buktinya, itu bukan ranahnya kalau pemilu, silahkan prosesnya berlanjut sebagaimana ketentuan yang berlaku. Demikian Mas. Baik. Apa tanggapan Anda Mbak Lulu? Ya saya kira lebih clear ya, jadi ini juga menjawab kesimpang siuran karena memang teruskan saya agak terkejut semula ketika mendengar dan tadi dipertanyakan bahwa kalau pemilu itu sudah lebih dahulu melaunching apa namanya sebuah kesimpulan, padahal proses pemilu ini aja itu belum selesai. Belum lagi kalau misalnya para paslon nanti itu akan membawa sengketa pemilu itu misalnya ke Mahkamah Konstitusi, itu memang prosedur juga yang bisa ditempuh berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Nah tadi karena Mas Viva juga bicara misalnya soal angket itu juga soal yang lain ya, jadi yang terkait dengan hukum Benata Pemilu itu jalan terus, saya kira saya bukan bagian di sebelah sana yang akan membawa misalnya kecurangan ke Mahkamah Konstitusi atau kemudian ke bawah seluruh karena saya juga bukan menjadi tim yang di situ. Tetapi hal yang lain yang tadi disampaikan secara subjektif menurut saya bukan subjektif ya, ke objektif karena memang ada aspirasi yang begitu banyak dan juga ada dugaan-dugaan yang memang itu perlu untuk diverifikasi dan kemudian dibuktikan. Sementara saya senang karena tadi juga diakuin ini adalah hak konstitusional anggota DPR yang memang bisa dilakukan, maka di situ ada momen dan ada kesempatan di mana dugaan-dugaan yang mana ini terjadinya justru jauh sebelum pencoblosan gitu. Jadi ini yang kita bilang tahapan dan rangkaian-rangkaian peristiwa, pra pemilunya, coblosannya sampai kemudian yang bisa punya dampak secara elektoral dan tentu membawa keuntungan atau ya membawa keuntungan lah ya kepada pasul tertentu atau pihak tertentu. Yang tentu ini kemudian menjadi salah satu concern bagi DPR khususnya karena disitulah ruang di mana kita bisa melakukan pengawasan. Jadi bukan hanya pada soal hilir tetapi justru yang jauh lebih penting lagi yang memang tidak terungkap, yang tidak banyak bisa dibacarakan atau yang bahkan takut untuk kemudian diungkapkan secara terbuka oleh para pihak, maka kita memiliki kesempatan secara konstitusional itu untuk kemudian membukanya. Nah saya kira terima kasih Mbak Elin ya karena sudah mengklarifikasi bahwa apa yang dikerjakan oleh kawal pemilu itu adalah satu lapis yaitu pasal pencoblosan. Walaupun itu nanti juga bisa diverifikasi kembali ya melalui beberapa mekanisme dan metode yang memang dimiliki kalau misalnya hak angket itu benar-benar ini bisa digulirkan. Karena tadi karena kita ini melihat ada pelanggaran terhadap undang-undang atau tidak itu kan the whole process jadi bukan hanya di hilir atau kemudian hanya sebagiannya atau di tengah-tengah tetapi justru pra kemudian juga pada saat penyelenggaraannya dan mungkin juga bahkan setelah pencoblosan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita lihat bukan hanya sekedar angka, angka itu satu hal ya dan sementara yang menjadi concerns kita kalau melakukan penyelidikan itu kan bahkan yang bukan hanya angka. Karena tadi apa? Soal pengaruh kekuasaan, soal kemudian kemungkinan-kemungkinan ada penyalahgunaan kekuasaan atau kemudian instrumen negara yang digunakan yang bisa dimobilisasi atau bahkan penggunaan sumber daya negara baik itu anggaran, APBD, APBN ya kemudian ASN, birokrasi atau bahkan kemudian POC barrel macem-macem. Yang itu memang instrumen yang bisa digunakan sehingga ini yang kemudian punya dampak elektoral gitu jadi tidak ujuk-ujuk di hilirnya. Jadi saya kira biarkan masyarakat sipil seperti kalau pemilu kemudian bekerja dengan jaraknya sementara ada juga komponen-komponen dari masyarakat sipil yang juga sudah menyatakan dengan sangat-sangat terbuka dan benar-benar itu menurut saya cukup menyentuh nurani saya karena sudah melibatkan para profesor, para guru besar, para budayawan, juga para agamawan yang mendesak DPR untuk do something, melakukan sesuatu. Menggunakan hak konstitusionalnya sebaik mungkin untuk melakukan penyelidikan ini sehingga apa siapapun pada saatnya nanti misalkan pemerintahan baru itu akan terbentuk dia tidak akan punya berbanda apa-apa gitu. Tidak akan lagi dipertanyakan legitimasinya dan juga keabsahannya ini curang apa tidak curangnya itu bisa diselesaikan selain kemudian kita akan memperbaiki sistem politik, demokrasi, pemilu kita yang memang harus kita katakan saya malah mau mengkuat Pak Prabowo, sangat capek, sangat jorok dan juga sangat-sangat mahal itu. Dan justru itu yang mungkin kita akan harus selidiki lebih dalam apa yang membuat capek, kenapa bikin capek, apa yang kemudian dimaksudkan dengan kejorokan itu. Tetapi dari situasi yang tiga ini malah menguntungkan paswan tertentu kan gitu. Baik, saya kembali ke Pak Viva Yoga. Gimana Pak Viva Yoga tanggapan Anda ini kelihatannya angket akan terus digulirkan dan masih terlihat ada indikasi kecurangan kalau dari sisi apa perah sebelum ya, sebelum pemilu dan kemudian pada saat pencoblosan. Kalau hak angket itu kan, hak angket pilpres, itu kan melalui jalur politik yang dijamin oleh konstitusi di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A yang kemudian diturunkan dalam Undang-Undang MD3. Itu juga ada hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat. Satu hal prinsip bahwa hak angket itu tidak bisa memajulkan presiden. Oke, yang pertama ya. Yang kedua, ini inisiasi untuk hak angket kan dari BDI Perjuangan. Pak Luluh ini sepertinya menunggu dari BDI Perjuangan sepertinya tidak ada yang jatuh untuk dahulu. Meskipun kemarin di rapat paripurna DPR, Pak Luluh sangat luar biasa untuk memberikan sitemen politiknya yang sangat bagus. Tapi sampai hari ini belum ada satupun partai politik yang memusulkan secara kesempatan. Pokoknya PKB mendahuli BDI Perjuangan gitu loh. Gimana tuh Bapak Luluh ditanyain? Ini jangan saling menunggu. Ini jangan-jangan seperti ini Pak Luluh. Ini Mbak Luluh ini dan kawan-kawan dari Nasdem dan PKS sudah masuk di mobil angkot menunggu sopir. Sopirnya datang terus nanti jangan-jangan nanti turun dan dengar jalan kan tidak bagus juga kayak begitu ya kan. Jadi kami sangat menghormati hak angket yang dipergunakan. Tapi sampai hari ini masih belum ada satu partai politik pun yang secara kesempatan. Malah ditungguin ya Mas ya, kawan-kawan segera disabit gini ya. Tapi Pak FIFA memang ada indikasi mau memakzulkan Presiden? Waduh kita kepikiran jangka ya. Jadi gini sebentar. Kami tidak tahu yang pasti kan soal hak angket kan tidak bisa memakzulkan Presiden. Ya tidak, tidak secara otomatis. Tapi narasi-narasi di ekstra parlemen kan seperti itu. Kalau saya menyatakan gini, masyarakat sipil itu sangat bagus sekali menyuarakan pendapatnya. Hal itu membuktikan bahwa kebebasan berekspresi, berpendapat, nyatakan lesan itu dijamin oleh undang-undang dan pemerintah. Itu memberikan penegasan untuk melindungi mereka, pertama ya. Yang kedua, mereka menjadi salah satu dari kekuatan sipil society. Kekuatan sipil society itu adalah kekuatan seasosiasi atau kelompok yang bersifat independen, mampu membatasi intervensi negara, dan punya pikiran-pikiran kritis yang berbeda dengan negara. Kalau para akademisi, dia kekuatan moral, moral post, tapi ya harus diteliti dulu apakah mereka itu betul-betul independen atau aktifkan kita. Jadi memang harus tabar untuk meneliti itu. Tetapi kekuatan sipil society ini penting untuk checks and balances dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, proses untuk pengembangan pelembagaan demokrasi ini harus melibatkan seluruh kekuatan sipil society, partai politik, BTC, agar apa proses pelembagaan demokrasi menjadi lebih berkualitas dan berintegritas. Berarti hak angket sebenarnya bukanlah sebuah ancaman lah ya? Bukan sebuah ancaman untuk apa maksudnya? Ya, kami tidak menghambat, kami tidak khawatir, kami tidak menghalangi. Silahkan, Mbak Lulu dan kawan-kawan, mengajukan hak angket. Nanti kita monitor pengembangannya. Baik kalau begitu. Kita lihat bagaimana nanti apakah memang PKB akan mengambil supirnya, apa? Mbak Kursi Driver untuk maju ya. Mbak Lulu. Iya, iya. Tapi saya senang loh dapat. Tapi Mas Yufa ini kan memang ini ya, secuk ya. Jadi saya kira itu bagus ya. Jadi apa namanya, kita cukup dewasa lah. Yang pertama, melihat situasi dan juga khususnya kaitannya dengan angket ya Mas ya. Jadi gak perlu bawa pertudang, gak perlu khawatir berlebihan. Karena Indonesia itu udah pernah punya pengalaman mengajukan hak angket juga hampir sekitar 26 atau 27 kali gitu. Dengan segala macam situasinya dan juga endingnya. Jadi ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, oleh karena itu, karena belajar dari hak angket yang sebelumnya, maka kita gak berharap ini nanti patah di tengah jalan. Makanya kenapa? Kenapa kita harapkan DIP tetap lah dia menjadi bagian yang paling terpenting. Karena kita memastikan kekuatan mayoritas yang ada di DPR itu tetap berada di dalam satu barisan yang sama. Sehingga hak angket ini benar-benar bisa digulirkan dan kemudian mendapatkan persucuan mayoritas. Karena memang prosedurnya dan mekanisme seperti itu. Kalau hanya soal siapa mengusulkan, itu gampang sekali. Karena kita aja sudah mulai, Mas, melakukan proses penanda tanganan. Jadi beberapa rekan dari Nasrung juga mulai melakukan tanda tangan. Dari PKB, apalagi juga sudah ada. Nah, saya kira, tapi untuk mendapatkan jumlah mayoritas pada saat pengambilan keputusan, itu yang paling penting gitu. Nah, itu yang paling penting. Kalau prosedur 25 orang, itu gampang sekali. Mas, setiap pagi juga sudah ada 25 orang. Ya, rasanya juga sudah memang. Ya, baiklah kalau gitu. Baiklah, semoga apa yang kemudian diupayakan boleh dilakukan. Asalkan memang masih dalam jalurnya. Terima kasih, Mbak Luluk. Terima kasih, Pak Viva. Terima kasih juga. Mbak Elina sudah berbagi bersama kami. Terima kasih, Mbak Luluk. Terima kasih, Mbak Luluk. Dan happy weekend. Ya.